Hai 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 semuanya kembali lagi bersama saya Gaby, saya Giselle, saya Christopher Kami dari kelompok 1 kelas 14 Nah di vlog kali ini guys kami akan mengutip nih beberapa kearifan lokal yang di Jawa dan di Padang Khususnya yang berada di Jawa Timur nih Ikutin kami terus ya Let's go Halo Giselle Hai Giselle Giselle, aku mau ngopor deh Kamu ngopor gak? Gimana kau tidak pengen dimakan? Hmm sama sih, aku ngopor juga ini Nanti kayaknya kita kata-kata Jawa Timur aja gak sih? Soalnya kita kan lagi bahas nih kali Kami tanggokan di Jawa Ide bagus tuh Beto-beto-beto-beto kemana ya? Oh iya Siapa dimana? Coba aku cedipur kan Nih Halo guys Halo juga Chris Nih anaknya baru dateng Iya nih Jadi gini Chris Aku sama Gaby Aku tahu gak lapa banget nih Gimana kalau kita pergi makan? Boleh sih BDW aku juga udah kelaparan nih Tapi Kita makan apa? Kita makan yang dikasih wajibur Si Chris Kairu Jawa Timur Sama si Manda gitu Gak senang Yaudah Kita kasih baju dulu yuk Yuk Nah guys Kita jangan di baju nih Sekarang kita langsung luncur ya Ke Pasar Ratum Bye 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 Hai guys Kita udah sampai nih Di Pasar Ratum Gak udah bayu guys Bayu pada pertama Nanti kita langsung aja ke tempat sepuluh Sama-sepuluh Bentar Kalian mau reja Simul nafas sepuluh Sama-sepuluh nih Oh iya Sama-sepuluh nih Karena belum pernah coba Boleh Yuk Sama-sepuluh 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 Ketempat semanginya Ya Oke bye bye Nah guys Kita udah beli nih semanginya Gimana kalau kita cari tempat duduk aja Ini guys Dia udah beli Nah itu guys ada tempat duduknya Yuk Ayo yuk Nah guys Kita udah dapet tempat duduknya nih Sekarang waktunya kita cobain ya Nah Hubung kita gak dikasih senyok sama mbaknya Jadi Kita minta nih ke papanya Gabby Buat suruh anterin ke Pasar Ratum nih guys Iya guys betul Karena rumah saya sama Pasar Ratum deket guys Rujet 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 Ini sayur kangkungnya loh guys Iya guys Sama bumbunya juga yang berwarna coklat Kita campur ya guys Seperti bumbu kacang Wah Wah Gak ada yang pasti ngiler kan Nah Gimana nih guys Sangat memboda sali kan Wah Wah Oke kita cobain ya guys Hubungnya kita buat cobain ya guys ya Mari kita mengreview hai 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 kita lanjut ke semanginya ya kita lanjut ke makanan kedua jadi ini adalah semanginya disini kita dikasih kerupuknya guys terus di dalamnya sini ada tauge ada daun semanginya juga ada daun telok sekarang waktunya kita cobain ya guys selamat menikmati oh ya guys sudah selesai makan nih waktunya kita minum ya nah guys ngomong-ngomong di dalam air putih ini kan dapat senyawa atau ion-ion yang bagus juga dong itu saya akan tuduh iya gak iya bener tuh saya rasa sama pakaian baju adat hijau aku sebelumnya penasaran sih ambil adat isi adat jawa tapi emang banyak ya banyak guys yang terkenal adat isi adat hijau itu salah satunya ada tradisi wetona loh jadi aku jelasin ya teman-teman adat isi adat wetona hijau itu berkaitan dengan kepercayaan terhadap hari kelahiran seseorang dan pengaruh itu terhadap nasib atau karakternya guys eh guys aku belum tahu nih baju adat hijau ini kalian tahu gak sih aku juga gak tahu sih tapi aku penasaran baju adat hijau kalau kamu bisa penandulah baju adat hijau salah satu ya itu baju adat kebayaran rancongan saya telah jelasin informasinya tidak bisa ya saya jelasin dong jadi jadi guys kebayaran rancongan ini merupakan kebaya khas tradisional Indonesia yang biasa digunakan untuk acara adat maupun acara resmi jadi itu guys kebayaran rancongan walah gitu kak ya guys ya aku bisa ngerti sekarang baju adat hijau jauh dimanis nah kita kan menunggu malah saya makan nih gimana kalau kita jalan-jalan aja boleh ini juga bagus yuk ayo ayo eh guys aku ada makan kek komen dari sini tapi ada orang yang mau tahu apa itu Chris nah jendeng ini tuh sate padam pasti kalian jangan lupa nyoba tau okey dong belum sih tapi aku penasaran sih sama sate padangnya ya kok masih nak tempatnya oke gas gak sih gas hi guys kami udah sampai nih di sate padangnya tapi guys sate padangnya nih masih belum buka mending kita tunggu di dalam aja gak sih gas gas boleh deh spesial seperti coffee itu bubunya kebanyakan bakarnya kamu mau patuh kan nah guys ini udah dateng nih sate padangnya gimana gimana kalau kita langsung cobain tapi sebuah mending kita doa dulu ya nah sekarang waktunya kita coba ini guys sate padangnya di sini di sini selamat menikmati selamat menikmati abis guys oke kita sudah selesai makan nih guys oh iya nih guys kalian udah penasaran tak gitu sama adab-adab yang ada di Sumatera Barat iya sih aku juga penasaran oh iya Chris kamu kan udah keturun dari Sumatera Barat pastinya tau dong tentang tradisi Sumatera Barat oke nah jadi di Sumatera Barat itu ada yang namanya upacara tradisi takui kalian masih belum menonton kan upacara tradisi tersebut udah gimana kalau kita langsung nonton aja oke guys saksikan nih ya videonya nah upacara tapuik adalah tradisi unik di daerah Pariaman Sumatera Barat Indonesia merupakan perayaan sekaligus ritual yang melibatkan pembuatan replika menara dari bahan kelapa dan rotan ini disebut tapuik jadi begitu guys oh ada di baju itu ya guys tentang tradisi tapuik iya guys eh guys guys kalian ngasih ada yang kurang gak sih baju adatnya nih yang kita belum tau dari Sumatera Barat Chris kamu tau gak tentang baju adat yang ada di Sumatera Barat nah jadi baju adat asal Sumatera Barat salah satunya ya itu yang namanya Batabue guys hmm Batabue kalau itu boleh gak jelasin sama temen-temen juga nih sama aku sama Kisel boleh sih aku jelasin ya oke jadi baju Batabue merupakan pakaian tradisional yang berasal dari Surabisi Selatan baju ini biasanya dipakai pada acara pernikahan ataupun acara oke guys segitu aja keseruan kita hari ini jangan lupa like, komen, share ke temen-temen kalian semua and see you next time bye bye